Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani19 channelnya Tani Pemula Alhamdulillah sahabat hari ini saya masih bisa beraktifitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat serta tak lupa juga saya selalu mendoakan sahabat-sahabat semua agar selalu diberikan sehat dan sukses selalu tentunya serta selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin Sahabat Alhamdulillah dalam aktivitas hari ini saya akan berbagi konten dengan sahabat-sahabat semua ya mengenai penyadapan aren ya kebetulan hari ini jadwal pemotongan ya dalam magas saya ini setelah saya tinggur selama 7 kali peningguran dan 7 kali pengayunan masing-masing saya lakukan 77 kali ayun dan minggur mungkin secukupnya oke sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di like di share serta di subscribe atau di subrek 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 agar saya selalu semangat untuk selalu berbagi berkarya berinovasi walaupun apa adanya karena harap malum juga karena ini semua adalah bagian dari aktivitas saya serta malum saya masih pemula oke kita langsung saja ke videonya seperti apa let's go ku coba bersahabat dengan alam selamat menikmati selamat menikmati apakah ada airnya ya atau tidak ya alhamdulillah sedinuman walaikumsalam bismillahirrahmanirrahim kita lakukan pemotongan mudah-mudahan ada airnya selamat menikmati oke sahabat nih sudah saya lakukan pemotongan ya dan airnya seperti apa mungkin sudah mudahan bagus ya sebenarnya adeknya yang dulu ini baru saya lakukan potongnya setelah pemagasan ya setelah peningguran dan saya lakukan normal nih tapi saya lewatkan sampai bunganya udar baru lakukan pemotongan dan mungkin peninggurannya sahabat-sahabat sudah tahu ya cara-cara dan peninggurannya sudah ada di video sebelumnya jadi saya enggak videokan dalam bagasan yang ini jadi saya langsung lakukan pemotongan mudah-mudahan hasilnya bagus guys ya oke guys ya setelah saya lakukan pemotongan ini hasil airnya tetesannya ya alhamdulillah bagus guys ya dan ini tetesnya lumayan lumayan kencang guys ya tetesannya tuh tes tes ya tuh jadi alhamdulillah nih nampaknya sepertinya bagus dan saya akan lakukan pemberaman ya untuk mungkin pemberamannya tiga kali ya tiga hari atau dua hari sebenarnya nih kalau lihat dari keadaan tetesannya itu sehari juga cukup ya lakukan pemberaman ini lumayan lumayan besar menurut saya kelas pemula gitu oke sahabat mungkin itu saja ya untuk sementara yang bisa saya share ya kurang lebihnya harap maklum ya dan nanti saya akan lakukan penampungan setelah dilakukan pemberaman ya minimal satu hari satu malam saya lakukan pemberaman dan seperti apa perkembangannya apakah ada peningkatan dari aliran tetesan air diranya atau apakah malah menurun ya jadi karena apa pentingnya pemberaman itu saya menguras sagu yang ada pada lengan aren ini jadi biar bersih nanti saya akan tetap saya akan lakukan pemberaman serta baru dilakukan penampungan setelah di pemberaman ya oke sahabat mungkin itu saja untuk sementara dalam konten hari ini atau konten penyadapan lengan aren ini ya nanti akan saya share di video berikutnya setelah dilakukan penampungan untuk yang pertama kalinya semoga bermanfaat buat sahabat semua kurang lebihnya harap malam dan mohon dimaklum jika banyak kekurangan karena ini bukan berarti saya menggurui atau mengajari tapi ini berbagi dalam aktivitas saya ya terutama dalam melakukan penyadapan aren ya penyadapan pon aren atau ulangan aren sebagai pemula ya perkembangan nanti saya akan selalu share ya jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di layanan komentar ya nanti saya akan saya balas insyaallah ya dan salam sadap nusantara salam petani Indonesia salam petani kerdas salam petani pemula salam petani 19 sukses selalu sehat selalu jaya terus maju terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ku coba bersahabat dengan alam berjuang dalam serba kekurangan berawal berawal berawal